Oke, Assalamualaikum Sobat Pakdeh, ketemu lagi dengan aku Pakdeh di sesi Apa ini, shortcut, cara singkat biar gak tersesat Ini aku menjawab pertanyaan dari Bang E1 Bagus Aditya Putra Bang mau tanya, kemarin udah stake Fembok durasinya udah habis Tapi kok gak ada Mbok yang bisa diwithdraw ya Kemana Mbok yang dibuat stake Fembok Kalau kalian pertanyaannya Fembok ya Fembok kalian bisa masuk disini Kalian jangan lupa ya Kalau kalian bermain di Fembok dan Fembok, kalian bermain di Momo NFT Farmer Kalian harus pakai VPN VPN nanti aku kasih link di deskripsi Karena kalau gak pakai VPN kalian gak bakal kelihatan ntar Gitu ya Kita menuju ke Momo Farmer Kita open up Itu bukan masalah di Di Apa namanya Di Mboknya Kenapa harus pakai VPN Tapi memang karena jaringan BSC untuk Untuk Itu Kita harus pakai VPN Di Indo ya Di Indonesia loh terutama Entah kalau di negara lain aku belum pernah coba Cuma yang sepengetahuanku yang Yang Main di Mbok Momo Farmer Setiap transaksi kalau gak pakai VPN Ya pasti gagal Gitu Nah kita Kita menuju ke Fembok Kalau kalian sudah Ada Fembok yang bisa di 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 Unstake ya Ini loh Oke Nah setelah itu Kalian tinggal klik yang withdrawal ini Kalau sudah ada ya Nah Nanti kalau Ada Seperti ini kan masih Jaraknya Karena aku ambil 3 tahun kan Disini nanti ada Keterangannya Mbok Mbok Tupi Climb 5 Ini Kalau sudah bisa di Climb Pasti ada tombol Climbnya Gitu Oke Semoga ini membantu Buat Bang Aditya Siapa tadi Lupa Bang Bagus Aditya Putra Dan buat Yang lain Mohon maaf ya Kalau slow respon Bener-bener Aku minggu ini Slow respon Banget Karena memang Memang Cuaca Dan keadaan fisik Sekarang Enggak Memungkinkan Drop Oke Gitu dulu Semoga ini membantu ya Buat Bang Bagus Aditya Putra Dan terus Siapa lagi Ini Ada enggak Pertanyaan Sejenis Blok Brawler Mbak Nisa Milenia Bang Bahas item Blok Trading Itu gunanya Buat apa Blok Trading Blok Trading Yang Maksudnya Gimana Ini soalnya Dia Pertanyaannya Cara Lending Momo Ya kan Kalau Blok Brawler Item Di Blok Brawler Bisa Didagangin Di situ Di marketplace Blok Brawler Nanti Nanti kan Kalian Kalau Dapat Gear Bisa Nambang Gear Kan Bisa Kalian Jual Tapi Dengan Has minimal 2000 Atau Berapa Gitu Aku enggak Bermain Di Blok Brawler Aku Sadar Diri Karena Momo Rare Reset Atau Tidak Punya Kan Jadi Aku enggak Begitu Bermain Di situ Aku Fokus Di Token Master Gitu Karena Aku Punya Rare Itu Tiga Kalau Di Akun Pribedi Tapi Kalau Di Akun Tutor Enggak Jadi Aku Memang Lebih Fokus Ke Satu Game Di Token Master Sama Farming Sih Aku Lebih Ke Farming Sama Token Master Token Master Itu Pun Jarang Aku Enggak Terlalu Segetol Dulu Kalau Dulu Masih Ya Setiap Sesi Ikut Setiap Sesi Ikut Tapi Sekarang Udah Enggak Enggak Terlalu Gitu Karena Kemarin Aja Itu Kalau Sesi Kemarin Itu Aja Mungkin Kalau Enggak Aku Ambruk Ya Mungkin Aku Ya Dapat Peringkat Lah Karena Keburu Ambruk Ya Udah Gitu Aku Main Satu Bisa Dikatakan Itu Dalam Satu Bulan Sekali Bukan Karena Males Ya Tapi Memang Memang Kesibukan Sih Kesibukan Sekarang Enggak Bisa Kayak Dulu Lagi Gitu Pengennya Sih Kalau Yang Full Trading Enak Kita Ngejar Di Token Master Itu Pasti Dapat Terus Ada Lagi Enggak Ya Coba Aku Cek Lagi Satu Persatu Yang Sejenis Ya Yang Mobok Ya Jadi Aku Biar Biar Bisa Jawabnya Enak Bang Mobok Gimana Bang Gue Mau Coba Di Momo Momo Farmer Momo Farmer Tinggal Farming Aja Gitu Bang Post Pitch Dew Ini akun Klonengan Semua Aduh Belum ada update Sampai sekarang Berarti bang Ya Tampilannya Sekarang Berbeda Enggak Seperti dulu Kan Nih Kalau Dilihat Tampilannya Sudah Berbeda Banget Enggak Seperti dulu Oke Kalau Mau Pengen Dapat Box Ya Kalau Enggak Beli Ya Kalau Sekarang Belum Lebih Enak Beli Masih Murah Kan Coba Kita Lihat Yang Di Market Place Berapa Sekarang Yang Rare Raja Filter Oh Price Kita Bikin Rare Kita Confirm Murah Murah Sekarang 1500 Dapat Ya Kan Murah Sekarang Turunnya Hampir Separuhnya Sendiri Oke Lihat Ya Jadi Harganya Sekarang Itu Murah Murah Banget Kalau Mau Ngegas Sekarang Ya Tidak Masalah Gitu Pompong Hargan Murah Gitu Ini Yang Paling Murah 1550 Ya Sekitar Sekitar 15 Plus 7 Ya 30 Kurang Dulu Kan Sampat Nyentuh Hargan 60 Kan Nah Gitu Kalau World It Mana Buat Yang Buka Box Sama Rare Ya Beli Di Market Ya Beli Market Aja Ya Toh Kalau Yang Diniati Ya Kalau Yang Masih Setengah Setengah Ya Santai Saja Oke Gitu Gitu Dulu Semoga Ini Membantu Disclaimer Ini Bukan Anjuran Investasi Atau Melakukan Apapun Yang Ada Di Video Ini Karena Ini Hanya Bertujuan Untuk Informasi Edukasi Serta Dokumentasi Pribadi Kosemata Disadari Bahwa Resiko Investasi Itu Sangat Tinggi Selalu Gunakan Dana Bebas Jangan Dana Beras Do your Do your Own Research Karena Tanpa Riset Kalian Bakal Bunuh Diri Dengan Ini Investor Biasa Terima Kasih Yang Sudah Menonton Video Ini Sampai Habis Jangan Lupa Bahagia Semoga Profit Semuanya Assalamualaikum